Al-Fatihah Sucikanlah Nama Rabbimu Yang Mahatihi Jadi perintah Di ayat ini agar kita mensucikan Allah Dari segala kekurangan Dari segala ayat Dari segala bentuk syarikat Yang dilakukan adalah orang-orang masyidiki Dan juga perintah Untuk mensucikan Allah Dari sifat-sifat yang tidak patas Bagi Allah Mensucikan Allah Dari penyelaan sifat Allah Dengan sifat makhluknya Laih saqamifniri syaih Wahuwa sami'al basir Tidak ada sesuatu yang serupa Dengan Allah Dan dia maha mengenal Ya Jadi ini perintah untuk Mensucikan Allah Dan mensucikan Allah itu terkandang dengan hati Jadi dengan akidat Benar Ya Terkadang dengan risa Ya Dan terkadang dengan keduanya sekaligus Nah jadi kapan kita Lebih ditekankan mengwajarkan Surah Allah Kalau Masya Allah itu akan takjub Melihat bangunan Mekah Masya Allah Ya Ya Nah kalau subhanallah Di antaranya Yang pertama Ketika melihat kesyirikan Atau melihat seseorang yang tidak mengandungkan Allah dengan pengandungan yang semestinya Ya Seperti tadi mendengar melihat Ya Ucapan-ucapan mereka di dalam kitab mereka bahkan Kita ucapan Subhanallah An Ma Yashifu Subhanallah An Ma Yashiriku Kita bertesmi Ya Ini keadaan yang pertama Kita mengucapkan Subhanallah Ketika melihat Kesyirikan sesara yang tidak mengagumkan Allah dengan pengagumannya yang sepastinya selamat menikmati padahal bumi seluruhnya dalam pengagumannya pada hari kiamat dan langit akan digunung dengan tangan kanannya subhanallah mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala mahasuci dan maha tinggi mahasuci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persebutuhkan jadi ada tiga baidah di ayat ini surah az-zumar ayat 67 pertama Allah menjelak kaum musyriki karena mereka tidak mengagumkan Allah dengan pengagumannya sepastinya kemudian yang kedua salah satu bertuk keagungan Allah apa langit dan bumi semuanya dalam pengagum Allah pada hari kiamat dan langit itu digunung dengan tangan kanannya kita hilang ya ayat Al-Quran dibicara dan ketiga subhanahu wa ta'ala amma yashriku berarti Allah itu harus disucikan dari segala bentuk kesyirikan ayat ini keadaan yang pertama kita mencapai subhanallah terima kasih terima kasih terima kasih